Halo C Ingat ya jangan ngebut nama siapapun Karena secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama Facebook Kenapa C Aku baru aja disuruh pergi sama nenekku Terus? Terus tinggal Mau kemana Terus kamu di interminate gitu? Nggak tau C Tapi aku disuruh pergi sama nenekku Katanya dia udah nggak mau sama aku Cuma masalah sepele Terus kan nenekku pinter bohong ya Terus anaknya itu habis marahin aku Terus? Aku sekarang udah cap-cap Terus anaknya bilang apa sama kamu? Anaknya bilang Itu sama nenekku Terus kamu gimana gitu? Tadi kamu bilang nggak mau Terus dia udah cap-cap Terus gimana gitu Bukan masalahnya sepele apaan do? Masalahnya sepele itu masalah apa? Masalahnya kan Ini kan Anaknya kan ke rumah nenekku Beberapa hari ini Terus kan dia kan bawa anjing tadi Terus abis itu kan Dulu kan udah dipesenin Kalau anjingnya itu kan Harus kipasan gitu loh C Kan cuma tadi kan aku bantuin nenek mandi Habis itu Nenek itu loh Marah-marah katanya kipasnya tuh suruh matiin Kan aku bilang Jangan nanti dimarahin anakmu Soalnya kan anjingnya disitu Kan cuma mandi sebentar tuh C Nanti kan Kalau dimarahin kan aku juga yang kena gitu Terus dia malah Apa namanya? Malah Mulai-mulai aku Terus akhirnya Terus dia bilang sama anaknya Terus habis itu kan anaknya datang Dia bilang sama anaknya Tapi bohong Apa Kayak Gimana ya Kalau ngomong tuh Nggak sesuai fakta gitu loh C Terus aku kan Dimarahin Habis-habis Dan sama anaknya Kan aku bingung Terus aku disuruh pergi dari sini Terus aku lihat Disuruh pergi Kamu nggak boleh pergi Sebelum dia telepon agentmu loh Ntar kamu divitnah Ternyata kamu yang minta pergi loh Ternyata aku Tadi kan aku udah bilang sama anaknya Anaknya kan muarah-marah Kalau kamu nggak pengen kerja di sini Yaudah kamu Bilang sama sing-sangmu gitu kan Terus aku bilang gini Aku loh Nggak Maksudnya aku nggak pengen pergi dari sini Yang nyuruh aku pergi kan Ibu Aku gitu Terus Dia Pokoknya Terbaik salah lah deh Ngomong salah Nggak ngomong salah Oke Kalau kamu Dibilang seperti itu Berarti kamu yang nge-break sayang Kamu yang nggak mau mereka Karena mereka bilang kan Kamu yang nggak mau mereka Jadi Lebih baik kamu Jangan pergi dari situ Kalaupun diusir Suruh telepon agentmu Jadi biar maci kamu Yang bayar kamu Bukan kamu yang bayar macikan Ngerti nggak Kalau nggak Kesalahannya ada di kamu Iya say Jangan pergi Kalau nggak ada hitam Di atas putih Ya Allah Aku jadi bingungan say say Bukan Kalau kamu disuruh pergi Nggak ada masalah Tapi kamu harus Ngomong sama mereka Telepon agent dulu Terus kamu Terus kamu Terus kamu Nggak Nggak nge-respon aku Ya kamu harus Sudah-sudahnya Nggak ngasih tau agent Biar nggak ada kesalahan di kamu Karena aku takutnya Ntar kamu yang tanda tangan Dan kamu yang nge-break Berarti kamu yang bayar macikan Ngerti nggak? Aku juga takutnya gitu Makanya hati-hati Dipolitiki sama agent Karena dimanapun agent Butuh uang Paham nggak? Iya betul itu Paham-paham Alah hati-hati aja ya Nggak usah kancong Nggak usah takut Yaudah ya say Makasih ya say Oke Oke Bye-bye Bye-bye Oke sekali lagi Buat mbak-mbaknya yang di luar sana Hati-hati ya Sekarang ini banyak majikan Yang licik banget Nyuruh kalian pergi Tapi nggak mau bayar Jadi jangan sesekali Pergi dari rumah majikan Tanpa sepengetahuan agent Jadi kalian harus Menanyakan sama agentmu Sama majikanmu Apakah agentmu tahu atau tidak Kalau nggak Kamu keluar dari majikan Berarti kamu yang ngeberi kontraknya Jadi saat kamu ngeberi kontrak Kamu yang bayar majikan Dan jangan pernah tanda tangan Yang kamu tidak tahu Ataupun tidak faham Itu aja dari saya Terima kasih Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye